Hi teman-teman, jadi disini kami akan membagikan ilmu yang kami dapatkan pada webinar wilayah 4 dan 5 mengenai hipotermi. Apa kalian tahu apa itu hipotermi? Hipotermi adalah keadaan di mana suhu tubuh kita berada pada di bawah 35 derajat celcius. Nah, jadi pada hipotermi sendiri terdapat mekanisme heat loss-nya. Yang pertama yaitu adalah konduksi. Konduksi adalah ketika kita bersentuhan dengan objek yang dingin. Nah, untuk meminimalisir keadaan tersebut, kita harus melepaskan baju yang basah. Yang kedua adalah konveksi. Jadi, mekanisme kehilangan suhu dengan konveksi ini adalah interaksi antara kulit kita dengan udara dingin maupun dengan air. Jadi, pada saat tubuh kita berada pada udara yang dingin atau sedang di dalam air, suhu tubuh kita akan terus berkurang. Sehingga dapat terjadi hipotermi. Untuk meminimalisir hal ini, kita harus menjauhkan pasien atau korban dari udara dingin maupun air. Dan membawa pasien ke tempat yang lebih hangat. Yang ketiga yaitu evaporasi. Di mana evaporasi sendiri yaitu perubahan dari cair ke gas. Ini evaporasi sendiri berbanding lurus dengan temperatur lingkungan dan kecepatan angin. Dan juga berbanding terbalik dengan kelembangan. Menyebab hilangnya panas selanjutnya yaitu radiasi. Di mana radiasi ini merupakan suatu mekanisme kehilangan panas akibat adanya gelombang elektromagnetik. Bagaimana cara meminimalisirnya yaitu dengan cara isolasi. Di mana isolasi termal atau isolasi panas. Kalau kamu ketemu orang hipotermi, apa sih yang dilakukan pertama kali? Pertama, raba akral. Dingin atau tidak? Atau temperatur tubuhnya dilihat? Dicek kalau bisa? Kalau kurang, ya? Kedua, cek keadaan tanda-tanda vitalnya. Terabakah nadinya? Terasakah hembusan nafasnya? Ketiga, cek kesadaran. Kalau udah gak sadar, udah buru-buru telpon ambulans bawa ke rumah sakit terdekat. Kalau masih sadar, nah ini bisa kamu lihat dulu. Ada trauma kah? Ada tanda hipotermi sekunder? Atau comorbid lainnya? Apabila tidak ada, kamu bisa bawa pasien ini ke lingkungan yang lebih hangat, ganti bajunya yang baju hangat, dan beri minuman manis hangat. Nah, jika dimemungkinkan, minta pasiennya untuk bergerak aktif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.